Militer Israel menyerang sekolah Taba'en yang dijadikan tempat pengusian bagi ratusan warga Palestina termasuk anak-anak. Serangan mematikan itu terjadi pada Sabtu 10 Agustus pagi hari saat warga menunaikan sholat subuh. Akibat serangan itu setidaknya 125 orang meninggal dunia. Inilah penampakan mengerikan kem pengusian pasca serangan Zionis. Tiga munisi presisi ideof menyebabkan kerusakan yang parah dalam kompleks sekolah dan sekitarnya. Dalam video yang beredar terlihat situasi mendadak mencekam setelah serangan tersebut. Masih banyak mayat-mayat yang tertimbun bangunan, bahkan potongan tubuh pun berjeceran dikelilingi reruntuhan. Sejumlah negara mengutuk dan marah dengan Israel atas serangan bom yang berdali menargetkan pusat komando Hamas tersebut. Terima kasih telah menonton! Jangan lalu Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.